Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang dalam acara rilis dan bedah buku Kita Bukan UBB pada malam hari ini Perkenalkan nama saya Jilena Mirakuseja Selaku aktivis peneleng yang akan menjadi pemandu Sekaligus moderator acara rilis dan bedah buku Kita Bukan UBB Judulnya sangat eye-catching ya Kita Bukan UBB Kita beri tepuk tangan dulu Mungkin untuk teman-teman yang belum banyak Saya kasih spoiler sedikit nih isinya tentang apa Jadi mungkin nanti juga akan dikupas lebih dalam lagi Oleh para pembedah dan para penulis kita Nanti ada Mas Asem, Mas Sikim, Mas Fadir dan pembedah-pembedah kita Jadi yang pertama Mas Asem disini menulis bagaimana cara memecah stigma beben ini melalui konsep ikhlas Nanti mungkin akan dijelaskan sedikit sama Mas Asem ya Kalau mungkin saya juga salah mungkin bisa dibenarkan juga Kemudian Mbak Dwi Pem ini berbicara tentang pendidikan Dan yang ketiga ini Mas Fadir berbicara tentang pengadar sebagai penggerak peradaban Kalau nggak salah ya Luar biasa Dan nanti akan dibahas tentang bagaimana kondisi pengadar dan organisasi Kemudian juga bagaimana solusi dari Mas Fadir terkait hal tersebut Yang mengkonstruksi dari tulisan-tulisan Pak Jokrohan Dan yang terakhir Mas Sikim disini berbicara tentang tirakat nubuah dalam konsep pendidikan Luar biasa Tapi nanti akan dijelaskan lebih mendalam oleh para penulis kita Dan kali ini teman-teman saya akan sendirian berbicara di depan Disini saya akan ditemani oleh dua pembedah Dan tiga dari empat penulis buku kita bukan PP Oke yang pertama nanti ada Pembedah kita ada dua Disini ada Mas Abdul Hafiz Ahmad Selaku ulang pes jam PCNU Kota Malang Kemudian juga ada Mas Ainur Rifqi Sebagai DPD IMM Jawa Timur Assalamualaikum, selamat malam Kemudian nanti juga ada tiga dari empat penulis buku ini Jadi nanti teman-teman yang merasa ingin tahu lebih dalam Tekan buku ini bisa aktif ya didiskusi Disini ada Mas Ahmad Tidin Asyikullah Selaku sekjen APCO Kemudian ada Mas Asep Irawan sebagai kepala pangan dan energi Serta Mas Fadir sebagai Koordinator Nasional Aplikis Penelah yang utama Oke tanpa perlu berlambang mungkin saya panggil Para pembedah dan para penulis untuk maju ke depan Monggo mas-mas semuanya Insya Allah cukup ini kursinya ya Walaupun ramai Supaya Yesusnya semakin hidup dan bersemangat ya Monggo Oke Nah kalau gini kan saya enggak sendirian di depan Nanti mungkin karena waktu kita terbatas Nanti akan dibatasi ya waktunya untuk setiap pembedah maupun penulis Seperti itu Nanti akan diawali oleh sesi pertama yaitu dari Mas Asep Kemudian dilanjutkan ke pembedah yaitu Mas Abdul Hafiz Dilanjutkan berikutnya ke penulis lagi yaitu Mas Sikir Dilanjutkan ke pembedah lagi Mas Ainur Dan yang terakhir Mas Fadir Seperti itu Untuk durasinya kurang lebih 10 sampai 15 menit Saya ingatkan nanti kalau misalnya memang melebihi Saya mohon izin untuk motong Supaya diskusi kita akan bisa berjalan lebih mantep gitu Ya mungkin nanti teman-teman ada yang ingin tanya Oke Monggo kepada Mas Asep terlebih dahulu Waktu dan tempat dipersilapan Ya lebih halus Karismatik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Sipirawan Saya pemurus aktivis penelit tahun 2022 sampai 2024 di bagian pangan yang ditergi Nah pada malam hari ini Alhamdulillah kita dari empat Yang bisa dikatakan jenderal di Afriks Penelit ini telah memburukan tulisannya Ini adalah hasil refleksi selama lima hari kurang lebih ya Untuk merefleksikan bagaimana perjuangan Pak Cokro secara substantif Baik dari buku yang pertamanya Islam dan Nasionalisme Sampai yang terakhir tentang program aset dan program tanding Nah sebenarnya di buku kita bukan beberapa ini memang terbagi menjadi empat Apa yang dikatakan Pak Cilain itu betul Yang tapi fokus kita ini refleksi Refleksi substantif Dari pemikiran Pak Cokro Kemudian kita turunkan Sampai dengan masa kini Bagaimana secara melihat Bahwa masa kini itu tidak Terlepas dari sejarah masa lalu Buktinya ada beberapa hal yang itu kainannya erat dengan masa lalu Tentang pemerdekaan Tentang pendidikan Bahkan manusia-manusia pragmatis itu pun tekan hubungannya sampai sekarang Nah disini saya ngasih judul ikhlas Karena waktu itu Gimana ya cara buat judul? Bingung? Ya udahlah buat satu kata aja ikhlas Jadi dari situ saya mikir Dalam surat akhlim al-ikhlas saja Tidak menyebutkan kata ikhlas itu sendiri Tapi lebih ke tawhin Saya disini membayangkan Bagaimana sih tawhin itu berjalan Sehingga bisa menyebutkan rasa ikhlas Coba kita lihat dalam Ini surat pertama Tentang bahwa menyebutkan Tuhan itu Dialah yang Maha Esa Kemudian masuk ke surat ayat kedua Tentang bagaimana kita itu harusnya meminta kepada Allah Bukan yang lain Apalagi kepada korporat-korporat gitu ya Terus yang ketiga itu Tuhan itu tidak beranak Apalagi diperanakkan Maka ada kata ikhlas disitu Terus yang keempat itu Tentang bahwa tidak ada sesuatu makhluk apapun Yang setara dengan Tuhan Jadi kemudian saya merefleksikan Gimana ya caranya Apakah zaman dulu itu Kita kan sebelum masuk Islam itu kan Ada banyak ajaran Tapi apakah korelasinya sama Ternyata ketika saya melihat bahwa Di Hindu Kaitannya Ratingan di Jawa Itu ada Namanya istilah sangkan Para Hindu Madi Atau dalam bahasa Islam Apa di Al-Quran Itu Innalillahi wa inna iniloraji Bahwa Sebenarnya Kita itu berasal dari mana sih Setelah kita tahu Terus mau kemana Kita tahu Kita manusia Manusia yang seperti apa Kita detailkan lagi Terus Habis itu mau kemana Apakah Terat kaitannya kita itu menjadi Seorang manusia pragmatis Atau bagaimana Itu Itu langsung Apa ya Memuncak ketika Masuk kepada Ceritanya Sahabat Nabi Ini kan bercerita tentang Tarik agama Islam Cerita tentang Bagaimana Sahabat Habisan Dan sahabat Rumah bin Khotok Ini masuk Islam Bahwa Ketika itu Ceritanya kan Sudah pasti ya Ketika waktu itu Kan ada Apa Kadirisasi Lai Sekarang di Rumah Arkom Di situ Ya Bagaimana proses itu berjalan Dari sembunyi-sembunyi Sampai terang-terang Terus Berlanjut Akhirnya kan ada titik temu Bahwa Ya Sekuat apapun Sehebat apapun Sebenarnya Kita itu dihalangi oleh ego Ego Berarti takwa Bisa Menjauhi segala Larangannya Dan mengikuti perintahnya Tapi ingat Kadang Takwa itu Tidak akan bisa menjadi takwa Ketika ada ego Nah disitu Saya berpikir Oh ya ternyata Ada satu hal Yang saya harus kurangi Ego Ketika itu Muncullah ikhlas Refleksi lagi Kemudian kepada Sosialislam dan Sosialismenya Pak Jokro Terus kepada Tari agama Islam Sampai akhirnya Memeriksa Alam kebenaran Ternyata Dalam agama Samawi Atau agama Surgawi Itu Ada dua Ada dua Yang dijelaskan Itu Dunia yang kecil Atau dunia alir Sama dunia yang besar Buana besar Itu menjelaskan Bahwa Oh ternyata Dunia yang kecil itu Apa sih Maksudnya Ketika itu Saya menghlasikan Dengan ajarannya Imam Bozati Tentang Bagaimana Memaknai Diri ini Diri ini Apakah bisa disebut Dengan Dunia yang kecil Atau bisa disebut Dengan dunia yang besar Saya berkontemplasi Melihat bahwa Ternyata Kebesaran dunia ini Tidaklah Seluas diri Tidak Ternyata Di dalam diri ini Begitu luas Untuk mengenali diri Makanya Masuk Oh ternyata Ada yang namanya Satu elemen penting Yang itu Kita harus Jalannya itu Harus Searah Atau Ini ya Sesuai dengan Fitra Karena Kita kan Diciptakan dunia itu Sebagai apa sih Kan sebagai Oliver Tapi bagaimana Cara Menurunkan Atau Menjadikan sebuah Metode ini Menjadi Aksi yang nyata Nah ini yang Yang perlu Teman-teman Kadang Kadang ini ya Kadang harus Tahu Bahwa Tidak Tidak Semua orang Itu bisa Menurunkan Pemikirannya Ke sebuah Aksi Tapi Saya menemukan Bahwa Di penel Itu bisa Dan itu Sesuatu hal Yang Pasti bisa Karena Gini ya Prinsipnya Kalau saya Refleksi itu Tidak ada Sesuatu hal Yang Tidak Akan Bisa Terjadi Kalau Itu Sudah Kelihatan Mata Dalam Warnian Misalkan Kita Lihat Air Apa Apa Yang Tidak Bisa Kita Buat Sama Dengan Ini Apa Yang Kita Tidak Bisa Buat Sama Dengan Kue Itu Ataupun Apa Yang Tidak Bisa Buat Sabun Jadi Pertanya Tentang Bagaimana Mengenali Diri Lebih Dalam Kemudian Saya Menceritakan Itu Ke Gambaran Yang Lebih Luas Tentang Buana Agung Atau Sesuatu Yang Besar Sesuatu Yang Besar Itu Alam Semesta Alam Semesta Ada Planet Ada Bumi Bumi Terus Ada Matahari Ada Alam Terus Saya Kan Dulu Mencinta Ini Mencinta Pendana Mencinta Alam Suka Naik Gunung Ternyata Ketika Masuk Kedalam Puncaknya Gunung Bahwa Manusia Yang Kita Lihat Itu Tidak Ada Kita Ketika Sudah Masuk Kepada Ketinggian Lantai Empat Atau Lima Lantai Manusia Itu Kan Kecil Sebenarnya Kita Itu Siapa Kok Kadang Mengagung Sesuatu Yang Bukan Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Ini Holistik Pergerakan Ini Ataupun Diri Ini Bukan Milik Kita Pribadi Karena Memang Sudah Kita Diciptakan Itu Untuk Apasih Kalau Untuk Foyah Untuk Diri Sendiri Terus Mau Apa Masih Akan Merasa Pada Titik Jenuh Dan Itu Yang Saya Rasakan Beberapa Tahun Lalu Di 2021 Setelah Lulus Jadi Walaupun Dibenir Ketika Ini Apa Sih Maksudnya Harus Apa Lagi Ada Sesuatu Yang Menjadi Titik Balik Dan Ini Teman Teman Harus Bisa Menangkap Titik Balik Itu Sediri Dengan Apa Dengan Kerendahan Arti Atau Menghilangkan Ego Itu Sediri Makanya Kemudian Masuk Ke Memeriksa Alam Kebenaran Bahwa Tidak Ada Pengajaran Yang Tidak Tidak Akan Masuk Kecuali Dengan Hati Yang Bersih Balik Lagi Kepada Surat Al-Ikhlas Tidak Ada Kata Ikhlas Di Dalam Surat Al-Ikhlas Itu Yang Menjadi Titik Berat Saya Untuk Merefleksikan Tulisan Ini Mungkin Ini Akan Masuk Konsep Diri Kenapa Konsep Diri Yang Sejati Itu Dia Yang Mengetahui Dirinya Dan Mau Kemana Dia Akan Pergi Apakah Sebuah Kabar Gembira Sesuai Dengan Nabi Diutus Ataukah Dengan Kabar Yang Sengsara Sesuai Dengan Abu Lahal Berserta Umat Umatnya Yang Selalu Membangkang Selalu Bagaimana Dirinya Merasa Hebat Mungkin Itu Saja Apabila Ada Kesalahan Kata Saya Mohon Maaf Untuk Lebih Jelasnya Bisa Dibaca Di Buku Kita Bukan Bebek Karena Kita Punya Jati Diri Kita Berasal Dari Mana Dan Mau Kemana Di live Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih Oke Isian Mengingatkan Para Pembedah Dan Para Penulis Setelah Ini Untuk Para Pembedah Dapat Waktu 15 Menit Dan Untuk Para Penulis Mendapatkan Waktu 10 Menit Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih sekali Karena sudah mengundang Dan membuat saya Bernostalgia Kembali ke Awal-awal Abad 20 Ya Bahkan Terima kasih Banget ya Teman-teman Penelah Karena Saya harus Membuka kembali Bacaan saya STM Ini bukunya Cokro Aminoto Yang salah satu favorit saya itu Islam dan Sosialisme Itu buku saya STM dulu Terus sampai kuliah Dan berlanjutan Sampai ada Furuk-furuknya yang lain Dan terima kasih juga Buat teman-teman penelih karena udah bikin pendidikan-pendidikan alternatif Bagi saya ini Salah satu pendidikan Ini dikpol Bahasa saya ini dikpol Ini pendidikan politik atau pendidikan ekonomi Lebih depannya pendidikan ekonomi politik Di tengah Di tengah kondisi negara kita yang Yang Semerawut ya Kalau boleh saya bilang yang Jelas-jelas ada yang mengangkangi konstitusi Dan melagalkan segala cara Tapi teman-teman malah asik bermunas Asik bermunas Memedah buku dan Saya yakin teman-teman disini gak akan Termakan narasi Pilpres atau politik-politik pragmatis itu Saya yakin itu Karena bagi saya Teman-teman penelih udah melampaui itu Beyond Beyond the extraordinary Itu terima kasih Jadi itu dulu ya 5 menit mbak ya Jadi saya ada 2 sesi sebenarnya disini Yang sebenarnya baiknya saya sampaikan di akhir Tapi gak apa-apa karena selang-seling ya Yang satu Karena akatnya ngundang saya adalah pembeda buku Jadi saya akan bahas bukunya dari satu Sigi teknis buku Dua dari sisi substantif Karena biasanya kalau saya Apa Dimintain tolong teman-teman untuk review buku dan lain-lain itu Ya saya bedah 2 gitu Satu teknis bukunya Dua tentang substantif Oh iya aktivitas saya selain di NU saya itu Saya editor lah Iya Editor dan saya bekerja di penerbit juga Jadi Asik sekali baca bukunya teman-teman Di tengah saya harus baca buku yang Yang mengalienesikan diri saya ya Terima kasih karena udah mengirimkan buku Meskipun bentuknya soft ya Tapi gak apa-apa Sudah cukup bagi saya untuk baca itu dan Gak, gak apa-apa Gak apa-apa Guyon-guyon Anggap serius gak apa-apa sih Gak, gak bercanda-bercanda Gitu ya Jadi saya bahas pertama dulu ya Tentang teknis penerbitan bukunya Atau tentang teknis bukunya Yang pertama Bagi saya Dari editorial perlu pembendahan lagi ya Dari penyuntingan Penyuntingan apa? Penyuntingan substantif Karena dari beberapa bagian itu ada Ada kerasa tidak koheren Ada inkoherensi dalam tiap paragraf Tapi tidak semua Ingat, tidak semua Di beberapa tulisan aja Di beberapa tulisan aja Satu itu Kedua ada Ada footnote yang Sebenarnya gak perlu diberi footnote Tapi harus Diberi footnote itu sayang sekali bagi saya Eman Contoh ada beberapa Sholat itu gak perlu diberi footnote Karena itu udah Jumhur Jumhur awam udah tahu sholat itu apa Contoh ya Artinya apa? Selingkungnya Teman-teman perlu menetapkan standar Selingkung yang baru Ini ada penerbitnya gak? Oh ya Pas ya Pas ya Ada penerbitnya Ketiga bagi saya perlu indeks Karena Pembaca akan mudah sekali Untuk menemukan tema yang dia inginkan Kalau ada indeksnya Sayang sarannya Udah dicetak banyak belum? Udah jadi tidak masalah? Oh gak apa Nanti edisi revisi lah ya Kalau masih dicetak dummy Dan beberapa belas eksemplar Teman-teman segera itu aja Eksekusi Terus Masalah layoutingnya udah bagus menurut saya Tapi Kayaknya di aplikasi indesignnya itu Ada Ada missing font di Arabnya Salah satu ayat contoh ya Yang punya Jadinya saya harus baca dari kiri Ya ada salah satu ayat itu ya Dan terakhir ada repetisi yang bagi saya Repetisi Bagi saya yang repetisi Bagi saya terlalu berlebihan Gak terlalu sih Berlebihan lah Jadi Mungkin editornya nanti Penyuntingannya bisa agak direduksi lah ya Beberapa repetisi Contoh salah satu hal yang sering teman-teman lakukan Repetisi ada tentang Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Bukannya gak baik Itu baik sekali Tapi kalau sudah ada di bab pertama Terus direpetisi ulang di bab kedua Direpetisi lagi di bab ketiga Itu kan Pembaca akan Agak skip-skip Gari Gitu ya Oke Itu dari segi teknis Bukunya Ya Dari segi teknis bukunya Yang kedua Dari segi Substansinya Dari segi substansinya Terima kasih teman-teman Karena udah Mengajak saya kembali lagi Saya Contoh Saya kalau baca Tulisannya Mas Aset Itu saya kayak baca Karainya Cak Nur Islam Doktin Peradaban Loh serius mas Karena apa Disitu menjelaskan tentang Gimana kehidupan kita ini Layaknya bumi yang Layaknya kehidupan yang mengikuti Poros bumi Sampai dijelaskan Ada angka-angkanya itu juga kan Nah Ada poros bumi dan lain-lain Wah Ini Saintis baru Ini Saya kayak baca Awal-awal kebangkitan Islamisasi pengetahuan ini Saintifikasi Islam ya Atau Islamic scientification ya Itu kalau di doktoral itu Ada jelusannya Mas Kita kasih sains dan Islam Masnya nanti masuk itu aja Iya Gak masalah Banyak teman-teman teknis juga disana Itu ya Dan Masih di babnya Mas Aset Pas saya baca Tulisan Mas Aset di bab ikhlas Saya langsung teringat Sama cocoknya Sosoknya Mbah Cokro Karena apa Salah satu teladan Atau role model Keikhlas itu ada dalam Wujudnya Mbah Cokro itu apa Karena Mbah Cokro berani Melakukan bunuh diri kelas Bunuh diri kelas ini apa Itu kan Bayangkan Mas Ini kalau kita sekarang ya Sampai anaknya Bupati Keteruniannya Kiai Sudah Gos Sudah Umarok Sudah Ulama Dobel-dobel kan Kalau zaman sekarang Jadi privilege Bener kan Nyalek sampean Iya Sering Sampean aktif Ya kalau yang NU aktif di kampus Kampus basi-basi NU Ikut MAPABA PKD PKL Lanjut ke PKB Gitu kan Atau kalau Teman-teman Yang lain DM1 DM2 DM3 Kader muda Kader Atif Iya serius Tadi saya Saya saat baca tulisannya Mas Aset Tentang bab ikhlas Ini Wah Ini Ini langsung Gini Wah teman-teman gak salah ini Menuliskan ini Di bawah naungan besar Yayasan Peneleh Yang mensyarah pemikiran Mbah Cokro Ya kalau saya Kalau memanggil Beliau Mbah Cokro Karena apa Beliau membuang radennya Dan hanya menempatkan hajinya Dan Kalau teman-teman baca Secara agak kritis Secara kritis Haji Di era-era awal Abad 20 Saat itu Tahun 1800 1900an awal Haji itu adalah Penanda bahaya Balik kolonial Karena apa Ya Ini agak kita refleksi dikit ya Orang berhaji Zaman dulu itu Selain melakukan pilgrim Atau Ziaroh ya Tapi Teman-teman yang berhaji Mereka melakukan apa Konsolidasi ekonomi Dan politik Jadi enggak sekedar Wah Due-due Selamatan Bancaan Budal Enggak gitu Iya Dan dulu hajinya itu Enggak 40 hari Enggak Dua minggu Plus-plus gitu Enggak Berbulan-bulan Di tengah kondisi global Yang syarat akan Kolonialisme Jadi umat isam disana Melakukan apa Konsolidasi ekonomi Politik Jadi saat pulang haji Pemerintah kolonial Sudah nandain orang-orang itu Waduh Orang ini berangkat haji Wah ini Bikin Ini bikin Instabilitas politik Ini gitu Gitu ya Nah Apa yang saya Sampaikan ini Ini berangkat dari Saya gak akan membedah semua tulisan Tapi Dikit-dikit aja Saya membaca Bukunya teman-teman ini Dengan Satu paradigma yang Gak dipakai sama sekali Oleh teman-teman Tapi Namanya pembedah ya Dan gak ada tornya kan Jadi Saya los-los aja kan Ngomongnya ya Jadi Jadi kalau disini Saya pakai Ini paradigma yang sebenarnya Gak disenangin oleh Mbak Cokro ya Tapi Untuk pisau analisis itu Gak masalah Saya pakai paradigma MDH Teman-teman Materialisme Dialektika Historis Jadi Semurni-murninya Tauhid Saya Semurni-murninya Tauhid Setinggi-tingginya ilmu Secerdik-cerdiknya siasat Nah gitu kan Mbak Cokro Wah itu MDH banget saat itu Itu Materialis banget Materialis bukan dalam arti Kritiknya Mbak Cokro Terhadap Marxisme Bukan ya Tapi materialis disini Ini konkret banget Nah gitu kan Konkret banget ini Gitu kan Dan Ditulisannya teman-teman Itu Teman-teman ini kan niatnya Kalau di pesantin ya Itu kan nyarahi Nyarahi dari Matan ya Kitab Dari kitab awal Dari matannya Dari matan kitab Terus disyarahi Tapi Gak masalah Kalau ada Miss Paradigma Kayak yang Paradigma Yang saya pakai Gak masalah Tapi saya ingin Sharing aja Sharing-sharing Paradigma Saya pakai Paradigma Ekopol dan MDH Tadi teman-teman Jadi Contoh ya Apa yang dicita-citakan oleh Mbak Cokro Yang ini Sosialisme Islam Itu Gak ujuk-ujuk Gak ujuk-ujuk Sosialis aja lah Gak gitu Gak gitu Iya Gak gitu Karena disitu ada Perdebatan ideologis Dan dari Koalisi global Apalagi Kita harus ngakuin Kalau Mbak Cokro Itu juga terinspirasi Dari revolusi Perancis Sehingga menelurkan Sosialis kita ini Harus berdasarkan Fraternite Liberti Dan Egalite Tapi Dikonteksualisasikan Oleh Mbak Cokro Berupa Islam Karena apa Islam itu Apa yang bikin Orang Ini Pertanyaan saya Biasa ke teman-teman Kenapa Nabi Muhammad Kok sebegitu Dibenci ya Sama orang-orang Quraish Kenapa Kalau Jawaban kita Yang lama Dipesantin Atau Dikuru-kuru agama Jawabannya Iya mas Karena itu Menolak berhala Karena Karena itu Memerangi Orang-orang kafir Dan lain-lain Makanya Nabi Muhammad Musuhi Pengen dibunuh Dan lain-lain Kalau kita lihat Secara historis Materialis Atau dialektis MDH tadi Secara ekopol Lebih kerennya ekopol Yang menyebabkan Kanjeng Nabi itu Sangat dibenci Ingat Pengen dibunuh Oleh orang Quraish Karena apa Karena mengganggu Stabilitas politik Orang Quraish Ini yang Ini yang perlu Teman-teman Sarai dari Pemikirannya Bacok Kalau bagi saya Karena mengganggu Stabilitas Politik Ekonomi politik Yang ada di Mekah Nabi Muhammad Mengancam Bukan apa Mengutuk Kepemilihan pribadi Atas Manusia Budak Mas zaman dulu Dikutuk Nggak boleh Budak Perbudakan Ini bukan Manusiaan Kenapa Ya itu kan Yang mana Orang Nggak bertawahid Saat orang Nggak bertawahid Itu kan Nggak ada Yang ditakutin Contoh lain Kenapa Nabi Muhammad Sangat Dibenci Dan ingin Dibunuh Karena Nabi Muhammad Mengutuk Kepemilikan Alat-alat Produksi Yang ada di Mekah Sumber air Dimiliki oleh Bani A Terus Ladang luas Dimiliki oleh Bani A Yang seharusnya itu adalah Kepemilikan Publik Mbak Cokro Udah mikir sejauh itu Saat itu Ya Gitu ya Nah Kurang berapa menit Dua Oke Nggak apa-apa Nanti Nanti saya lanjutkan lagi ya Tapi Saya apresiasi betul Dan Di tulisannya teman-teman Itu Nanti ya Ada repetisi-repetisi Tapi juga ada gagasan-gagasan Baru yang itu Terkonteksualisasi Di zaman sekarang Ya makanya Harus beli juga Harus beli Harus baca Harus baca utuh juga Ya Karena Ada Ada Teman-teman Udah bikin Pendidikan alternatif Yang baiknya Kayak gimana Ada Pendidikan penembah gusti Gitu-gitu ya Yang itu terinspirasi Dari Bukunya Mbah Cokro Apa Musim National on the Rufus Itu kan MNO itu ya Itu Jadi Selebihnya nanti Di sesi Selanjutnya nanti ya Untuk sebagai pembuka Itu dulu ya Teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya sorry sorry Siap Maturnun Untuk Pembedahannya yang luar biasa Mungkin nanti Karena tadi Terpotong ya Nanti mungkin teman-teman Ada yang mau ditanya Bisa Kita sekaligus Berdiskusi Bareng-bareng Selanjutnya Ini akan Ada sesi Dari Penulis ya Yaitu Mas Sikir Waktunya 10 menit ya Mas ya Waktu ada tempat Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Yang kami hormati Disini ada Sinop saya Ini Ketua Dewan Syurah Bismillahirrahmanirrahim Yang menggambar iskan Dari Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang juga Kami hormati Para pembedah Ada Mas Rifki Sama Mas Hafidh Terima kasih Sudah Sudah hadir disini Dan Menambah Wawasan kita Bersama ya Mas terkait Karena kalau Juman ini kan Kita harus interaktif Ataupun integral juga ya Kalau dari kami yang memang Akhiris penyelihkan Teman-teman sekalian ya Sama Jadi kita butuh Komporasi dari Para demikian lain Dan juga Saya ucapkan selamat Kepada para Peserta Musyawarah Nasional Akhiris penyelih Kedua yang sudah Beberapa hari ini Kita Bermusyawarah Bersama Dan berdiskusi Sehingga Melahirkan program-program Yang insyaallah Akan terimplementasi Secara konklet Di berbagai regional Ingat Sebagaimana Tujuan Kita Indonesia yang Zelfastor Ataupun Indonesia Yang benar-benar Berdikari Di atas tanah sendiri Oke Baik Untuk selanjutnya Saya Saya Salah satu ya Salah satu Dari Kita bukan Salah satu Tapi bukan yang terbaik Seperti itu Hanya yang terlatih Saja Oh ini Kalau yang terbaik Ya pilih yang Di antara dua Saya Seperti itu Oke Baik Pada tulisan Kita bukan Beber ini Itu Sebagaimana Yang sudah dibahas Sebelumnya Tadi Mas Asep Sendiri Sudah menekankan Dengan Dengan Eflase Seperti itu Lalu Terkait Kontekstualisnya Dan sebagainya Mas Asep Sudah jelaskan Sebagainya Terus Ditulisannya Ketua Fadir Terkait Kritik ya Terkait Perkaderan Bagaimana Perkaderan itu Bukan hanya Di organisasi Tapi Lebih jauhnya Nabi Muhammad Sediri Telah melahirkan Kader terbaiknya Dan terjadi Kaderisasi terbaiknya Di Mas Asep Termasuk Termasuk Ditulisannya Mbak Dwi Terkait Kemerdekaan Yaitu Mau gak Mau Kemerdekaan Secara Apa Secara De facto De facto Indonesia merdeka Pada tahun 1945 Tapi Nyatanya Secara Esensi Kita Kita Melahirkan Tulisan Kita Bukan Bebek Semoga Teman-teman Sekalian Bisa Mengaruhi Apa yang Sudah kami Tulis Dan Dan Paham Kalau belum Paham Nanti Bisa Dipertanyakan Ataupun Dikritik Ke Kami Sebagai Yang Tadi Ada Kritikan Dan Masukan Dari Bus Hafid Kita Oke Dan Kenapa Menemui judul Tirakat Membuah Itu ya Karena Memang Dari Dijangkan Dengan Kita Membedah Berbagai Bukunya Haji Omar Sait Cokro Aminoto Termasuk Skrip Saya Tentang Salah Satu Karyanya Sait Cokro Aminoto Yang Dijegar Alhasil Saya Mengarungi Buku Yang Lain Karena Memang Benar Kita Tidak Bisa Bertemu Dengan Beliau Langsung Tapi Kita Bisa Bertemu Dengan Karya Karyanya Sehingga Sosoknya Tentulis Dalam Karyanya Salah Satunya Sedangkan Membuah Dan Juga Ada Kritik Saya Di Pendidikan Dan Juga Yang Terakhir Ada Di Istimhan Orang Peradaban Seperti Itu Jadi Saya Melihat Kalau Tadi Bus Hafid Berjalan Terkait Paradigmanya Paradigmanya Sebenarnya Saya Dalam Penulisan Itu Sebutkan Paradigma Yang Kita Wakan Salah Satu Kokoh Terkait Teori Dabal Movement Ini adalah Kalau Paradigmanya Hanyumar Sayyumar Dalam Benar Kita Dalam Paradigma Batu Bermata Yakni Kalau Senyata Singkat Adalah Paradigma Yang Harus Dilakukan Mengalami Fase Sederhananya Dua Fase Kesejarahan Dan Juga Kemudian Fase Kontekstualisasi Itu Sederhananya Dari Dua Tempah Tersebut Begitupun Mas Sederhman Sama Dalam Menafsirkan Ayat Al-Quran Kalau Pak Cokro Menafsirkan Realitas Menggunakan Ayat Al-Quran Itu Dijelaskan Dalam Setiap Tempah Kalau Teman-teman Baca Dari Tarikh Agama Islam Sendiri Berbeda Dengan Sirah Nabawi Yang Lain Disana Ditampilkan Ayat Al-Quran Yang Relevat Kemudian Bahkan Islam Sosialisme Di Bap Berapa Itu Secara Tidak Langsung Memberikan Gambaran Suatu Kaderisasi Bahwasannya Nabi Muhammad Mengkader Para Sahabat Maka Muncullah Ulama War Wasyuddin Itu Yang Ya Kalau Secara Lebih Lanjutnya Ada Di Bap Tentang Kaderisasi Tapi Kalau Secara Esensinya Ya Begitu Kurang Sebegitu Tinggi Apa Privilege Seorang Nabi Itu Bisa Dibaca Di Tulisannya Mas Sambai Gitu Kan Seandainya Mas Sambai Nabi Ya Kekasihnya Allah Ya Dan Sebagainya Tapi Kenapa Masih Bisa Terluka Kenapa Masih Nyawanya Terancam Dan Para Sahabatnya Itu Ya Tidak peduli Lagi Nyawanya Tidak Usah Dipikirkan Tapi Nyawanya Dari Muhammad Tetap Yang Harus Diselamatkan Itulah Itulah Setervenksi Dari Bagaimana Tarikh Islam Dan Sebagainya Yang Dituruskan Oleh Kemudian Masuk Bagaimana Kritik Tentang Pendidikan Pendidikan Itu Sendiri Ya Sebagaimana Reslinya Kita Ya Memang Di Fasilitas Pendidikan Yang Ada Tapi Kita Kita Punya Kritiknya Tersendiri Terhadap Kritik Dunia Pendidikan Yang Ada Pada Hari Ini Seperti Itu Tapi Itu Yang Kita Tawarkan Bahwasanya Tanpa Sekolah Pun Ada Saya Kemarin Disku Sama Teman Saya Saya Itu Bilangnya Begini Anak Saya Tidak Mungkin Saya Sekolahkan Nantinya Kenapa Ya Karena Saya Merasakan Bahwasanya Saya Sekolah Dulu SMP SMA Bahkan Saya Kuliah Mental Saya Kenan Dan Saya Yang Saya Amankan Terhadap Anak Saya Tapi Kamu Bisa Menjadikan Anak Itu Benar Benar Bidikan Ya Bisa Nah Ini Salah Satunya Itu Salah Satu Salah Satu Orang Yang Percaya Bahwasanya Tanpa Kita Harus Mengikuti Sistem Yang Sudah Ada Sekarang Mereka Bisa Di Atas Tapi Kan Sekarang Halitanya Berbeda Orang Yang Bisa S1 Ya Dapat Pekerjaan Padahal Saya Sedikan Dari Madura Padahal Di Madura Itu Banyak Yang Gak Selesai SD Malah Pada Sebagainya Kemudian Ya Ternyata Uang Dan Sebagainya Itu Aman Tapi Kan Berbeda Orang Yang Sekarang Materialismenya Lebih Tinggi Dan Sebagainya Nah Itu Beberapa Insight Terkait Apa Yang Kami Tuliskan Dan Kemudian Lagi-lagi Saya Tekankan Dari Apa Yang Kami Tulis Itu Kita Ada Lebih Besar Peradaban Seperti Itu Ada Yang Bila Kalau Mau Ingin Memberikan Sesuatu Think Higher Level Jadi Jangan Pikir Kamu Dapat Kerja Apa Pikir Kamu Mau Kasih Kerjaan Orang Lain Apa Itu Itu Akan Menambah Value Terhadap Para orang Terhadap Pemimpin 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 Maju Nah Itu Ada Makanya Kita Bisa Pakai Istilah Istilah Peradaban Dan Sebagainya Oke Sekian Dulu Dari Penyampaian Saya Semoga Belum Paham Dan Nanti Dipertanyakan Oke Sekian Saya Kembalikan Ke Terima kasih Mas Sikit Atas Pemaparannya Kita Lanjutkan Ke Sesi Dari Pebeda Mas Aino Monggo Waktu 15 Menit Waktu Dan Tempat Disakan Siap Jenderal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Buku Saya Terakhir Baca Buku Yang Berarti Pas Kuliah Buku Terakhir Yang Saya Habiskan Itu Atomic Habits Buku Ini Buku Buku Ringan Motivasi Begitu Kan Safe Development Bulan Ini Saya Gara-gara Menyarankan Ke Teman Saya Untuk Membaca Buku Karena Dia Buka 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 Bukunya Henry Manampiring Ini Tulisannya Enak Buat Dibaca Filosofi Teras Akhirnya Buat Membantu Menjelaskan Katanglah Undang Mas Fadir Sekitar 10 hari Yang Buku Aduh Dipaksa Baca Buku Ini Berarti Maka Yang Pertama Apresiasi Tingginya Buat Teman-teman Aktivis Penele Karena Menghadirkan Oase Di Tengah Kekeringan Budaya Intelektual Di Kalangan Pemuda Karena Kita Sudah Jarang Yang Mau Ikut Membaca Jarang Yang Mau Ikut Nulis Juga Ikut Diadakan Pada Algoritma TikTok Yang Belum 15 Detik Diganti Instagram Story Belum 10 Detik Diganti Maka Ngadepin Buku Kayak Begini Tentu Mereka Abot Nah Maka Ini Oase Di Tengah Kekeringan Jadi Apresiasi Setinggi-tingginya Selain Sudah Menulis Buku Juga Menhidupkan Tadi Budaya Intelektual Nah Karena Ini Pemberdaya Saya Sempat Nanya Mas Fadir Bebek Disini Apa Kan Masa Ini Bebek Muhammad Saya Ikatan Mas Muhammad Diyah Kalau Mas Afif Dari Perwakilan NO Saya Muhammad Diyah Muhammad Diyah Itu Dua kata Muhammad Dan Iyah Iyah Itu Bebek Iyah Itu Ikut Jadi Saya Ini Pengikut Nabi Muhammad Apakah Ini Termasuk Bebek Nah Itu Pertanyaan Awal Ketika Melihat Dudul Ini Kita Bukan Bebek Nah Ternyata Di Bahasa Arab Ikut Itu Ada Itibah Itu Artinya Juga Ikut Juga Ada Yang Namanya Taklit Itu Artinya Ikut Nah Akhirnya Oh Kayaknya Ini Yang Taklit Nah Itibah Itu Berarti Bukan Termasuk Bebek Di Dalam Buku Ini Karena Taklit Dan Itibah Itu Berbeda Taklit Itu Berarti Asal Muasal Katanya Dari Kilada Kilada Itu Kalung Kalung Itu Digantungkan Jadi Dia Itu Kehidupannya Akhirnya Bergantung Jadi Mengikat Dan Kalung Itu Enggak Pas Dipakai Sama Orang Barat Sama Dipakai Orang Timur Dipakai Sama Orang Jawa Beda Beda Kalungnya Maka Kadang-kadang Enggak Pas Nah Maka Taklit Itu Enggak Dibenarkan Nah Jadi Oh Saya Itibah Bukan Taklit Jadi Enggak Termasuk Yang Bebek Di Dalam Buku Ini Semoga Seperti Itu Nah Itu yang pertama Karena Perbedaannya Taklit Itu Tanpa Ilmu Sedangkan Itibah Itu Dengan Ilmu Karena Enggak Selamanya Mengikuti Itu Buruk Karena Ini Membedakan Perspektif Lain Karena Cara Diterima Ibadah Itu Dua Pertama Ikhlas Tulisannya Mas Aset Dan Yang Kedua Itu Itibah Jadi Mengikuti Ada Tuntunannya Nah Tapi Bebek Yang dimaksud Disini Yang Kalau Kata Mas Iskandar Itu Dedahan Jenderal Terbaik Di dalam Kata Pengantarnya Berarti Jenderal Ada Dewan Suro Ada Jenderal Kita Seklas Presiden Nah Saya Baca Apa Definisi Bebek Di dalam Buku Ini Menurut Para Penulis Maupun Ada Ketua Dewan Suro Memberikan Pengantar Termasuk Pak Adi Dating Mulawan Menulis Di dalam Bukunya Ada Yang Mendefinisikan Bebek Itu Tunduk Patuh Ngekor Padasan Gembala Karena Dimaksudkan Sama Mas Iskandar Itu Pemuda Sekarang Ini Kayak Permen Karet Lembek Nempel Kemana Mana Permen Karet Jadi Ngikut Pragmatis Dan Oportunis Kalau Mas Yendera Jaya Nulis Itu Ada Bebek Itu Ngikut Barat Bebek Barat Jangan-jangan Di Barat Ada Bebek Timur Nah Masing-masing Penulis Juga Mendefinisikan Masing-masing Dengan Ceritanya Tentang Bebek Nah Itu Pertama Nah Selanjutnya Kalau tadi Mas Hafiz Juga Membuka Dengan Review Dokter Bedah Membuka Dengan Review Teknisnya Nah Sedikit Tentang Teknisnya Mungkin Terkait Kepenulisan Buku Kita Bukan Bebek Ini Sasarannya Kan Generasi Z Sama Generasi Alpha Dan Sasaran Utamanya Kan Justru Yang Bebek Begitu Kan Tapi Kalau Ini Dibaca Sama Bebek Kayaknya Enggak Kuat Yang Baca Ini Kemungkinan Besar Yang Bukan Bebek Yang Baca Kita Bukan Bebek Bisa Jadi Malah Penggembalanya Yang Baca Nah Jadi Mungkin Itu Terkait Kepenulisannya Karena Bisa Jadi Sasarannya Itu Ke Bebek Tapi Yang Baca Justru Malah Penggembala Nah Itu Mungkin Perkaitan Dengan Review Teknisnya Nah Mulai Dari Mas Aseb Yang Menulis Tentang Ikhlas Ikhlas Nah Karena Tadi Saya Awal Dengan Kata-kata Itiba Di Surat Yasin Ayat 21 Itu Ada Kata-kata Itiba Ikutilah Mereka Yang Tidak Mengharapkan Ganjaran Kan Berarti Ikhlas Karena Ikhlas Itu Susah Kayak Disampaikan Tadi Sama Mas Aseb Di Surat Al-Ikhlas Itu Gak Ada Kata-kata Ikhlas Karena Ikhlas Ini Yang Susah Juga Dicari Sekarang Yang Menimbulkan Kita Ayo Ikut Bahkan Kampanye Yang Dicari Sang Nyebisan Nyoblos Tanggal 14 Ini Banyak Warga Itu Yang Nunggu Serangan Pajar Jadi Hari Tenang Ini Calek Tenang Untuk Menyiapkan Amunisi Amunisinya Maka Mas Aseb Tulisannya Ikhlas Ini Diharapkan Untuk Menggugah Para Pembaca Biar Pikirannya Itu Enggak Sekedar Materialitas Enggak Sekedar Materialistis Tapi Juga Berpikiran Hal-hal Yang Sifatnya Itu Spiritualitas Karena Tadi Sempat Disampaikan Juga Man Arofa Napsahu Fakot Arofa Rob Bahu Jadi Diceritakan Mikrokosmos Makrokosmos Kita diminta Untuk Mengenali Diri Kita Karena Sekarang Ini Banyak Orang Yang Enggak Kenal Sama Jati Dirinya Sendiri Kalau Di Umur 25 Ada Yang Quarter Life Krisis Bingung Habis Tulis Kuliah Lapo Terus Ini Gimana Quarter Life Krisis Karena Kita Kadang Enggak Kenal Sama Diri Kita Sendiri Saya Ini Siapa Saya Ini Sebenarnya Diciptakan Oleh Tuhan Untuk Apa Nah Kemudian Setelah Mengenal Dirinya Sendiri Juga Diminta Untuk Mengenal Yang Makrokosmos Ciptaan Ciptaan Tuhan Yang Ada Di Sekitar Kita Ternyata Ada Planet Ada Laut Ternyata Di Quran Juga Dijelaskan Kata-kata Air Dan Kata-kata Darat Kalau Dibandingkan Itu Ternyata Sepertiga Dan Sebagainya Jadi Kita Diminta Untuk Memikirkan Itu Semuanya Biar Tahu Hakikat Kehidupan Kita Di Dunia Ini Sebenarnya Untuk Apa Nah Di Awal Dibuka Dengan Mas Asep Tulisan Ikhlas Tadi Itu Untuk Mengugah Biar Kita Tidak Mikir Hanya Sekedar Materialistis Tapi Juga Berpikir Hal-hal Yang Sifatnya Itu Spiritualitas Nah Mas Asep Juga Kalau Memisalkan Bebek Itu Dikata Awalnya Bebek Suka Kandang Kecil Gitu Mas Asep Nah Kita Kan Kita Bebek Bukan Bukan Kita Semoga Saja Termasuk Orang Yang Bukan Bebek Maka Jangan Suka Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Kandang Kecil Maka Pikirannya Itu Harus Luas Cita-citanya Itu Harus Tinggi Kita Harus Mampu Melewati Kandang Kecil Kandang Kecil Yang Ada Di Sekitar Diri Kita Zona Nyaman Zona Nyaman Yang Ada Di Sekitar Diri Kita Sekitar Tanggal 6 Kemarin Di Kompas Itu Ada Tulisan Yang Bagus Runtuhnya Manusia Publik Nah Buku Ini Juga Mencoba Untuk Menghadirkan Manusia Publik Maksudnya Apa Jadi Sekarang Ini Kalau Dulu Itu 2014 Muncul Di Majalah Majalah Jokowi Ini Sebagai Simbol The Rise Of Public Men Kebangkitan Manusia Publik Manusia Publik Itu Berarti Dia Itu Tidak Hanya Mikir Dirinya Sendiri Tapi Juga Mikirin Orang Lain Mikirin Masyarakat Mikirin Sosial Dan Lain Sebagainya Tapi Di Hari Ini Justru Malah Dilakukan Dengan Orang Yang Sama Justru Malah Artikelnya Itu The Fall Of Public Men Jadi Runtuhnya Manusia Publik Bahkan Malah Yang Dikhawatirkan Yang Runtuh Bukan Hanya Manusia Publik Tapi Kehidupan Publik Karena Yang Tidak Peduli Sama Sosial Bukan Hanya Elit Saja Sekarang Bahkan Warga Itu Kalau Disuruh Mikirin Bangsa Negara Gaya Gapong Mas Mikirin Bangsa Negara Tak Boleh Due Gawai Anak Bojoku Karena Itu Runtuhnya Manusia Publik Berakhir Dengan Runtuhnya Kehidupan Publik Semuanya Memikir Individunya Masing Nah Di Ikhlas Ini Seperti Apa Dilanjutkan Sama Tulisannya Mbak Dwi Fem Yaitu Tentang Pendidikan Menembah Gusti Memisalkan Bebek Itu Katanya Kecil Bebek Itu Maka Bisa Jadi Yang Ikut Ikutan Tapi Tidak Ada Tau Dalilnya Tidak Tau Dasarnya Seperti Apa Nah Ini Adalah Bebek Yang Menurut Mbak Dwi Fem Maka Butuh Adanya Kesadaran Butuh Yang Namanya Pendidikan Begitupun Misalnya Di Muhammadiyah Didirikan Ahmad Dahlan Yang Muridnya Salah Satu Murid Dari Bapak Haji Akhirnya Menempoh Jalur Pendidikan Sebagai Salah Satu Cara Untuk Merubah Bangsa Ini Menciptakan Islam Yang Menolih Apa Salah Satunya Pendidikan Karena Muhammadiyah Di Awal Berdirinya Punya Yang Namanya Trisula Feeding Healing Schooling Feeding Ini Memberikan Anak-anak Santunan Maka Berdirilah Pantiasuan Schooling Ini Berarti Mendirikan Lembaga Pendidikan Maka Muncullah TK SD SMP SMA Kalau Perguruan Tinggi Alhamdulillah Jumlahnya Lebih Banyak Lebih Banyak Daripada ANO Lebih Banyak Daripada Negara 171 Perguruan Tinggi Karena Salah Satu Jalur Untuk Menciptakan Tadi Itu Manusia Islam Yang Melalui Pendidikan Dan Yang Terakhir Healing Healing Itu Akhirnya Mendirikan Lembaga Rumah Sakit Dulu PKO Penolong Kesensaraan Umar Sekarang Jadi Amal Usaha Makanya Di Malang Misalnya Ada Tiga Ada RS Yaisiah Ada BKIA Ada Rumah Sakit WMM Nah itu Juga Hal-hal Yang dilakukan Di awal Tapi Memang Pendidikan Itu Menjadi Kunci Maka Pemilu Misalnya Lima Tahunan Ini Yang penting Itu Bukan Pemilunya Tapi Justru Malah Membangkitkan Manusia Publiknya Tadi Itu Gimana Caranya Orang Itu Peduli Makanya Muncul Jam Sebelas Tadi Itu Video Di Youtube Yang Insyaallah Viral Hari Ini Dirty Food Itu Untuk Menghadirkan Manusia Publik Biar Orang Itu Tidak Sekedar Bebek Milih Satu Karena Bebek Milih Tahu Untuk Kesejahteraan Yang Ada Di Sekitarnya Jadi Manusia Itu Dia Tidak Peduli Dengan Dirinya Tapi Juga Peduli Dengan Apa Yang Ada Di Sekitarnya Itu Pendidikan Ada Mbak Dwi Bebek Menulis Ideal Life Cycle Jadi Diminta Kita Itu Yang Bukan Bebek Ini Diminta Untuk Belajar Habis Belajar Itu Nanti Kita Muncul Yang Namanya Keahlian Atau Potensi Baru Setelah Itu Kita Praksiskan Melalui Sebuah Aksi Ada Hasilnya Memberikan Manfaat Karena Belajar Lagi Karena Belajar Itu Sepanjang Hayat Itu Di Tulisan Yang Kedua Yang Dituliskan Oleh Mbak Dwi Fem Masuk Ketulisan Yang Ketiga Ditulis Sama Mas Fadir Mas Fadir Ini Memisalkan Bebek Itu Cerita Tebak-tebaan Antara Angsa Sama Bebek Ternyata Itu Bebek Nah Bebek Itu Apa Intinya Menurut Mas Fadir Bebek Itu Adalah Penggerak Bukan Pengikut Nah Jadi Harapannya Kita Disini Kalau Memang Bukan Bebek Kita Termasuk Bagian Dari Penggerak Bukan Hanya Sekedar Pengikut Di Disana Mas Fadir Sempat Menuliskan Ada yang Namanya Jahiliah Modern Jahiliah Modern Itu Saya Nge-review Ini Barusan Suri Tadi Karena Mau mencoba Membaca Buku Dengan Santai Ala Ketimur Timuran Ternyata Kita Hidup Di era Kebarat Baratan Banyak Saja Kendalanya Jahiliah Modern Itu Ada Head-on Disebutkan Ada Egois Liberal Material Pedulinya Sama Uang Dan Individual Nah Ini Kita Dihadapkan Pada Kehidupan Yang Ada Tentangannya Yaitu Jahiliah Modern Maka Butuh Yang Namanya Penggerak Penggerak Terutama Apa Untuk Tadi itu Pendidikan Yang Kata Kedua Kuncinya Menurut Saya Ditulisan Bab Ketiga Ini Adalah Kaderisasi Kaderisasi Itu Penting Karena Kalau Pendidikan Tidak Memunculkan Kaderisasi Tidak Memunculkan Kader Kader Lagi Juga Nanti Akhirnya Habis Yang Mendidik Nah Maka Kaderisasi Ini Penting Pertanyaan Sempat Dicetuskan Soleh Mas Fadir Apakah Kaderisasi Itu Ribet Ribet Itu Soalnya Pertanyaannya Apakah Kaderisasi Itu Ribet Nah Maka Kaderisasi Itu Tugas Kita Bagaimana Biar Kaderisasi Ini Berjalan Maka Kata Kuncinya Menurut Saya Adalah Rule Model Kita Perlu Yang Namanya Keteladanan Nah Masalahnya Runtuhnya Manusia Publik Tadi Ada Hubungannya Kita Sekarang Ini Krisis Keteladanan Siapa Yang Mau Kita Contoh Sekarang Gak Ada Orang Kayak Bung Karno Gak Ada Orang Kayak Bung Hatta Apalagi Bung Hatta Pas Kalengser Dari Wakil Presiden Habis Cek Cok Bayar Listrik Itu Sampai Nungga Wakil Presiden Ngontrak Rumahnya Padahal Mantan Wakil Presiden Kita Sekarang Ini Krisis Keteladanan Nah Maka Kita Mari Menciptakan Keteladanan Di Sekitar Kita Biar Penggerak Kadrisasi Ini Jalan Saya Mau Kayak Mas Fadir Saya Kayak Mas Sikif Misalnya Maka Akhirnya Ada Proses Role Model Tadi Itu Nah Terakhir Karena Sudah Diingatkan Dengan Kertas Kecil Tadi Itu Tulis Sikif Berarti Gus Sikif Gus Sikif Ini Tirakat Nubuah Kalau Saya Biasanya Di MM Itu Ada Istilah Kader Prophetik Jadi Memang Jalan Kenabian Kalau Saya Dulu Pernah Mondok Itu Dijelaskan Pak Hamid Famizar Kasih Itu Ada Worldview Islam Ada Worldview Barat Kalau Worldview Barat Itu Ilmu Pengetahuan Itu Kosong Terus Mereka Isi Sedangkan Di Islam Ilmu Pengetahuan Itu Sudah Ada Isinya Bahkan Sampai Di Luar Kota Tinggal Kita Menggalinya Nah Di Tulisannya Gus Sikif Memulai Dengan Role Model Tadi Itu Nabi Muhammad Diserat Al-Azab Ayat 21 Kan Juga Dijelaskan Bahwasannya Telah Dan Terbaik Adalah Nabi Muhammad Karena Salah Seorang Michael Hurt Yang ditulis Michael Hurt Itu Orang Non-Muslim Nuliskan Orang Paling Berpengaruh Dunia 100 Orang Ternyata Nomor Satunya Itu Nabi Muhammad Karena Pengikutnya Banyak Pengikutnya Selalu Bertambah Nah Maka Nabi Muhammad Ini Menjadi Role Model Tadi Itu Nah Kita Kalau Mau Apa-apa Karena Dijelaskan Dibukukan Mulai Ada Jelaskan Di bab Satu Sampai Kata Hus Hafid Tadi Itu Direpetisi Karena Mungkin Pentingnya Role Model Nabi Muhammad Makanya Direpetisi Tentang Sejarahnya Kelahiran Nabi Muhammad Dan lain sebagainya Nah Saya ingin Menyinggup Sedikit saja Terkait Gusikif Karena Disana Dicantumkan Ada Huruf Nun Dan Huruf Ho Nah Huruf Nun Ini Tentang Apa yang Mulai dari Tauhid Lokalitas Bahasa Dan Modernitas Tapi yang Ho ini Yang Agak Seru Titiknya Itu Tauhid Garis Nurusnya Ini Stabil Menurun Kemudian Bangkit Gitu ya Jadi Ini teori Sendiri Atau Hasil Ini ya Perenungan Sendiri Gus Temenan Berarti Istiah Sendiri Nah Sampai Mengeluarkan Fatwa Mungkin Itu Sedikit Dari Saya Selaku Dokter Umum Karena Saya tutup Dengan Hadis Nabi Muhammad Kulukum Ro'in Wa kulukum Mas Ulun An Ro'yatihi Karena Kita Itu Memang Diciptakan Bukan Hanya Sekedar Pengikut Kita Ini Pemimpin Dan Setiap Orang Terakhir Kita Bukan Bebek Ini Diharapkan Kita Ucapkan Dengan Segala Keren Dan Hati Dengan Penuh Perasaan Yang Sadar Bahwasanya Kita Memang Bukan Bebek Jangan Sampai Dengan Perasaan Sombong Dan Angkuh Akhirnya Kita Menganggap Di atas Bebek Padahal Bebek Ini Juga Sama-sama Ciptaan Tuhan Karena Iblis Itu Bukan Karena Tidak Patuh Diusir Sama Tuhan Karena Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Ayo Atas Pembedahannya Yang Luar biasa Dari Dokter Umum Ini Oke Kita Lanjutkan Yang Terakhir Dari Penulis Mas Fadir Diingatkan Lagi Mas Waktunya 10 Menit Kalau Nanti Ada Kertas Melayang Lagi Terima kasih Banyak Abang-abang Mas Yang Sudah Mendedah Tentang Hasil Karya Dari Teman-teman Penadir Yang Tentang Ketika Ketika B Kemudian Ada B Zikir Saya Mau Mulai 10 Menit Saya 10 Menit Yang Diberikan Oleh Moderator Dari Boleh Disampaikan Oleh Para Pembedah Sebelumnya Secara Substanci Yang Sudah Dikakami Kami Sangat Mengapresiasi Karena Itu Menjadi Bagian Kebangunan Jadi kebaruan Bagaimana kami Memahami Satu Satu catatan Yang Sempat kami Kami Buangkan Atau Saya taruh Belahkan Jadi Tulisan Ini Sebetulnya Khusus Tema Yang Penulis Cek Coba Penulis Angkat Itu Dia Berangkat Dari Hasil Dedahan Tiga Di antara Karya Pak Pos Jumra Minoto Yang Banyak Kalau kita Coba Untuk Dari Islam Nasionalisme Kemudian Muslim Nasional Islam Sosialisme Yang Sampaikan Bangun Tadi Kemudian Tarikan Islam Saya Lakukan Kebenaran Naik Program Nasas Dan Perlukan Islam Itu adalah Ada satu Yang Baru kami Coba Temukan Secara Kolektif Nah Ini Spesifik Menyoroti Tiga Hal Mendasar Pertama Memang Di Aspek Kesejarahannya Itu Sendiri Jadi Inspirasinya Dari Aspek Kesejarahan Kemudian Masuk Ke Kelingkup Substansi Yang Menjadi Bangunan Membentuk Watak Dan Karakteristik Masyarakat Indonesia Yaitu Jalur Atau Ruang-ruang Pendidikan Sendiri Yang Dialami Oleh Anak Bangsa Khususnya Di Abad 20 Yang Kami Coba Baca Kemudian Sampai Ke Hal Yang Sifatnya Substansi Di Karya Meriksa Elam Kebenaran Penulis Coba Saya Coba Berangkat Dari Pengantar Itu Menggambarkan Bagaimana Konstruksi Pikiran Yang Ini Hasil Mengeriksa Kebenaran Yang Pak Cokro Coba Meliputi Tiga Bagian Besar Beliau Memotret Satu Konteks Realitas Itu Bagaimana Kita Bisa Meliputi Ruang Dan Waktu Jadi Ruang Dan Waktunya Itu Bisa Dilihat Baik Masa Lampau Masa Kini Dan Bagaimana Realitas Di Waktu Sampai Dengan Bagaimana Kita Mampu Punya Satu Konstruksi Atas Pembacaan Dua hal Berdasar Tadi Tentu Tidak Melepaskan Basis Nilai Itu Sendiri Karena Dalam Konteks Indonesia Dan Konteks Nusantara Tonton Sekalian Kita Tidak Menggunakan Basis Free Value Itu Yang Kemudian Menjadi Kerangka Untuk Memotret Bagaimana Apa yang Menjadi Hasil Cara Kami Kemudian Konteksturisasi Dengan Satu Tema Tema Tertentu Nah Fenomen Yang Coba Saya Soroti Itu Tentang Dari Konteks Abad 20 Sampai Dengan Abad 21 Beberapa Kritik Pemikir Memang Disampaikan Disana Tentang Kekhawatiran Menghadapi Konsekensi Logis Dari Abad Modern Itu Sendiri Saya Menyampaikan Itu Kemudian Kalau Dalam Konteks Kesejarahan Yang Kita Sedang Bagi Saya Yang Sedang Kita Alami Saat Ini Yang Disampaikan Seorang Cendekiawan Dari 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 Swedia Juri Luna Yang Dia Sampaikan Sebetulnya Studinya Tentang Konteks Asia Tenggara Di Antaranya Ada Indonesia Kita Kehilangan Menghancurkan Bangsa Secara Singkat Banyak Orang Kutip Tapi Lupa Merujuk Bahwa Siapa Penulisnya Sebetulnya Dia Putus Akan Kesejarahan Bangsanya Kemudian Soal Peninggalan Peninggalannya Bahkan Dikoneksi Koneksitas Dengan Para Leluhur Dia Itu Sengaja Diputuskan Muncul Konsep Yang Membuat Itu Seolah Menjadi Satu Mitos Nah Ini Yang Membuat Anak Bangsa Sejak Abad 20 Sebenarnya Sebenarnya Yang Punya Dampak Hingga Saat Ini Seperti Yang Disampaikan Bang Apit Dan Kondisi Itu Yang Kemudian Kalau Yang Sudah Disampaikan Tung Rifi Tadi Saya Menulis Saya Mengutip Yang Disampaikan Konsep Tentang Kondisi Zaman Abad 20 Karena Kita Hidup Di Abad 21 Tentang Jahiliah Modern Nah Konteks Jahiliah Modern Ini Sebetulnya Kalau Coba Kita Telah Dia Disebabkan Kejahilian Itu Dan Konteks Kolonialisasi Yang Disampaikan Kondisi Pak Jokro Ditarik Agama Islam Kemudian Dipotret Lagi Di Konteks Keindonesian Di Muslim Nasional Dalam konteks Pendidikannya Itu yang Membentuk Watak Dan Karakteristik Kita Dia Punya Dampak Pada Tiga Hal Baik Dari Value Itu Sendiri Atau Dari Nilai Itu Sendiri Konsep Pengetahuan Bahkan Ilmu Sampai Dengan Paradigma Yang Kita Gunakan Itu Yang Nyambung Nanti Ke Yang Punyanya Bang Hafid Soal Coba Membangun Satu Keterbandingan Dari Analisis MDH Itu Sendiri Nah Ini Kemudian Dari Tiga Hal Mendasar Yang Kemudian Jadi Catatan Catatan Besar Yang Dikritik Oleh Pak Cokro Beliau Tidak Hanya Mengkritik Realitas Fisik Soal Kondisi Kolonial Tentang Jajahan Secara Ekonomi Dan Politik Dalam Dalam Hingga Belanda Apalagi Uang Komodil Tanam Paksa Itu Dia Karena Kekosongan Kas Kemudian Punya Uputi Yang Coba Ditingkatkan Sedikit Rupa Nah Sebetulnya Hal Pendasar Yang Coba Untuk Saya Soroti Disitu Ruang Ruang Penyadaran Yang Menjadi Pengalaman Empirik Secara langsung Duga Saat terlibat Di dunia Kadarisasi Bukan hanya Di sistem Universitas Yang kita Sudah Ketahui Sudah Liberal Sejak Adanya Ratifikasi Beberapa Runtutan Diantaranya Ratifikasi Internasional Tahun 1989 1989 Tapi Dia masuk Di ruang Pendidikan Yang kita Sebut Pendidikan Alternatif Dalam hal ini Itu organisasi Organisasi Temahasiswaan Yang kita Harapkan Dia menjadi Satu Lumbung Yang Sebetulnya Penyelamat Untuk Mencerdaskan Membawa Visi Indonesia Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tapi Desain Terum-terumnya Secara Terus Lumbung Itu Dari Pengetahuannya Yang Kami Coba Soroti Teman-teman Sekalian Bahwa Ada Proses Inflin Trash Yang Betul-betul Terjadi Di dalam Di antaranya Soal Penyedaran Tidak Salah Kalau Saya Nyamung Yang punya Bang Api Tadi Itu Tidak Lanjut Dari Kritik MDH Itu Di Karyanya 1928 Sebenarnya Kritik Substantif Yang Disampaikan Oleh Pak Cokrum Disitu Itu Soal Bagaimana Kita Kritik Substantif Di Materialismenya Maksud Sebenarnya Itu Di Bagian Sistem Kehidupan Yang kami Coba Tanggap Sistem Kehidupan Yang Sebetulnya Islam Sejak Lama Punya Sistem Kehidupan Yang Secara Garis Perjuangan Dan Keberpihakan Sudah Ada Juga Sebetulnya Bagian Ini Bergerisan Dengan Cara Berpikir Atau Paradigmanya Komte Jadi Lingkaran Tentang Materialisme Itu Tentang Aspek Kebendaan Kemudian Ada Bentuk Negasi Satu Sama Lain Itu Yang Coba Dikritik Secara Substantif Oleh Pak Cokrum Nah Saya Balik Ketadi Teman-teman Sekalian Setiap Organisasi Tidak Mungkin Tidak Dia Punya Satu Konsep Besar Atau Grandesanya Tentang Tentang Kadarisasi Karena Itu Proses Membentuk Itu Sendiri Anak-anak Bangsa Tapi Sekali lagi Kita Headline Itu yang Dianggap Menjadi Headline Pendidikan Alter Tapi Di Secara Desain Kurikulum Muatan Kurikulum Tanpa Sadar Kita Itu Maksud Di balik Secara Substantif Maksud Jangan Bebe Di balik Kita Dijajah Secara Pengetahuan Itu Yang Menjadi Kekhawatiran Akan Sehingga Harapannya Kenapa Perlunya Kita Mengkaji Atau Mencara Itu Fenomenanya Dalam Konteks Kadarisasi Kenapa Kita Perlunya Mengkaji Dan Mencara Pemikiran Para Tokong Bangsa Yang Betul-betul Kalau kita Biasa Nyebut Pemikiran Tokong Bangsa Ini Dia Yang Punya Kejantidirian Tentang Indonesia Dan Nusantara Itu Sendiri Dia Membangun Fenomen Itu Dari Pengetahuan Local Wisdom Untuk Memotret Satu Realitas Agar Kita Tidak Punya Satu Jebakan Sehingga Menata Semua Itu Sekali Teman-teman Kami Coba Melihat Bahwa Benahi Ruang-ruang Kadarisasi Khususnya Di aspek Bagaimana Proses Penyadaran Dia Dari Kejantidirian Sampai Dengan Kecara Berpikir Dia Yang Disampaikan Oleh Tuk Brief Kita Agar Kita Tidak Kehilangan Pemuda Atau Manusia-manusia Publik Khususnya Yang Mampu Menjawab Tantangan Kebangsaan Yang Tidak Bisa Ditawar Tawar Seperti Itu Puncaknya Sekalian Proses Skaderisasi Nanti Akan Membentuk Dengan Proses Panjang Kalau Kita Perhatikan Rasulullah Mampu Mencepat Dari Kalau Kita Pake Kontekstual Perang Badar Seperti Itu 300 Sekian Pasukan Yang Berjuang Ada Beliau Memiliki 40 Lapisan 40 Jumlah Pasukan Pasukan Ini Atau Sahabat Sahabat Punya Sahabat Terbaik Di lapisan Terdalam Yang Punya Kesadaran Ilahiyah Tentang Bagaimana Manifestasi Misi Ketaui Dan Itu Mampu Dibumikan Untuk Membebaskan Umat Manusia Pada Zamannya Begitupun Yang Disampaikan Bleh Pak Jokro Mereka Mereka Ini Kalau Dalam Konteks Bung Karno Beliau Dididik Hampir Sampai Fase Kemerdekaan Sekitar 20 Tahun Sekalipun Kemerdekaan 29 Tahun 16 Titik awal Beliau Dibina Kita Membayangkan Penutup Di abad 21 Ini Kita Mampu Mencetak Manusia Publik Yang disampaikan Tadi Orang Yang berkesadaran Yang disampaikan Kalau Kami Biasa Menyebut Yaitulah Wujud Wujud Insan Kamil Istilahnya Sehusen Nasar Itu adalah Pontifisial Men Dan Dalam Istilahnya Hos Jokro Minato Dalam Meriksa Ilham Kebenaran Mereka Mereka Pemeran Juli Atau Pahlawan Besar Mungkin Itu Singkat Dari Kami Terima Kasih Kami Kembalikan Ke Moderator Luar biasa Terima kasih Sifadir Atas Penyampaiannya Dan terima kasih Pada seluruh Pembedah Dan Penulis yang Sudah memberikan Pemaparannya Dan hasil Pembedahannya Baik itu Secara Teknis Maupun Substantif